Intro Serangan teroris di kota Elad, Israel Tengah kembali terjadi pada Kamis 5 Mei 2022. Peristiwa itu terjadi saat Israel tengah memperingati hari kemerdekaan negaranya. Akibat insiden ini, 3 orang dikabarkan tewas. Dikutip dari kompas.com, sebanyak 3 orang tewas dalam serangan di kota Elad, Israel Tengah. Layanan tanggap darurat Magin David Adom mengatakan 2 orang lainnya dalam kondisi terluka. Insiden tersebut menyusul serangkaian serangan yang dilakukan warga Palestina dan Arab Israel dalam beberapa pekan terakhir. Terkait hal ini, pihak kepolisian menyebut tengah memburu 3 pelaku terduga teroris. Pihaknya mengatakan tengah memburu pelaku menggunakan helikopter dan meluncurkan penghalang jalan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengutuk serangan pembunuhan yang terjadi di Elad. Hingga kini belum bisa dipastikan senjata yang digunakan pelaku untuk menyerang kota Elad. Pasalnya, beberapa laporan menyebut para pelaku menggunakan pisau atau kapak. Ada pula yang menyebut menggunakan senjata api. Terkait insiden ini, Menteri Pertahanan Benny Gantz menutup akses di tepi barat yang digunakan untuk memperingati hari kemerdekaan Israel hingga Minggu 8 Mei mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!